Begini, jangan sampai mengulangi lagi pengalaman yang baik. Mari negara ini kita jangka bersama-sama melalui satu pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Ex-Menko Pahuga Mahfud MD mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menangani permasalahan kemanusiaan seperti yang terjadi pada tahun 1965 hingga 1966. Ia pun berharap tragedi kemanusiaan 1965 tidak terulang lagi karena menciptakan diskriminasi di antara masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan Mahfud setelah menonton eksil, film dokumenter yang memotret kehidupan warga Indonesia terjebak di luar negeri dan tidak bisa pulang ke tanah air karena dituduh terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. yang tidak terlibat apa-apa dibantai juga di seluruh dunia itu banyak. Tapi memang beristiwa sebelumnya terjadi beristiwa saling bantai sebelum tahun 1965 ini. Nah apa yang bisa dipelajari dari sini? Kita begini, jangan sampai mengulangi lagi pengalaman yang baik. Mari negara ini kita jangka bersama-sama melalui satu pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Ya itu kuncinya pembangunan negara itu bersama apapun siapapun yang berkuasa dan apapun pandangan rakyatnya yang berbeda. Itu jangan sampai terjadi saling bumi dan mengusir dan melarang rakyatnya pulang. Jangan sampai, karena negaranya didirikan untuk kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu siapa? Rakyat. Manusia itu, rakyat itu ya manusia. Dan kemanusiaan itu harus meninggalkan musia. Nah bagus ini film ini mudah-mudahan bisa disusul dengan film-film yang lain. Yang akan mengingatkan setiap pemerintah yang tampil ke pucuk pimpinan atau ke sebuah rezim. Itu bisa berhati-hati menegara yang indah. Negara Indonesia ini sebagai negara yang sangat indah. Harunnya Tuhan yang maesah. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.